Yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri, dan seorang nabi. Perhatikan kata Zakaria, Zakaria membalas, Zakaria membalas perkataan itu. Nah ini yang saya bilang, ini yang membuat saya pusing, yang membuat saya tidak paham. Zakaria ngomong begini, ya Tuhanku, berkata Zakaria, artinya itu begini, ya Tuhanku bagaimana aku mendapatkan anak. Sekarang saya tanya sama Anda, dari mana Zakaria di sini tahu bahwa Yahya itu anak dia? Siapa yang ngomong kalau Yahya itu anak dia? Karena dikatakan begini loh, saya gembirakan kamu dengan Yahya. Ingat, Yahya di sini belum ada loh, Yahya belum ada di kolong langit, belum ada. Dia belum ada, belum dikenal, belum lahir, belum ada, nggak ada Yahya itu. Pertanyaannya dari mana Zakaria tahu, Yahya ini anak dia? Itu sama seperti ini loh, kalau Anda sulit membahaminya. Saya bilang gini sama Anda, wahai Don, wahai Don, saya gembirakan kamu dengan Dangguru. Nggak usah ada Dangguru, karena udah disebutkan tadi, begini aja. Saya gembirakan kamu dengan Lungkang. Saya gembirakan kamu dengan Lungkang. Coba saya tanya Anda siapa Lungkang itu. Seharusnya Anda nggak tahu Lungkang itu siapa. Seharusnya loh, kalau kita mau kita secara logis. Seharusnya Anda nggak tahu. Karena Lungkang belum ada, belum lahir. Lapa lagi Anda ngomong, bagaimana mungkin saya punya anak? Loh, siapa yang ngomong kalau kamu punya anak? Saya cuma ngomong, saya gembirakan kamu dengan Lungkang. Lungkang itu siapa seharusnya? Kalau ini diskusi yang normal, harusnya Anda bilang gini. Lungkang siapa ya? Saya digembirakan dengan Lungkang itu maksudnya gimana? Maksudnya gimana kok saya bisa digembirakan dengan Lungkang? Itu kalau diskusi yang masuk akal. Makanya saya mengajak kamu untuk merekonstruksi kisah ini. Seibar kata ini kalau kita filmkan, kita buat satu kronologis, kita film, kita reka adegan. Apakah ini menjadi satu diskusi atau satu komunikasi yang masuk akal? Coba Anda bandingkan itu dengan dalam Bible. Jelas di dalam Bible itu dikatakan. Wahai Zakaria, jangan takut ya Zakaria. Sesungguhnya doamu telah dikabulkan dan sesungguhnya Elisabeth, istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Yohanes. Dia akan menjadi besar dan akan berjalan, dia akan berjalan mendahului Tuhan. Perhatikan kata-kata dia akan berjalan mendahului Tuhan ini dengan kata-kata ini di dalam Quran ini ya. Membenarkan kalimat darinya. Di sini kalau di dalam Quran saya ada keterangan merah 118. Maksudnya membenarkan kedatangan Nabi Isa. Ya, keterangannya di sini. Ya, itu kalau di dalam Bible itu punya gini. Dia akan berjalan mendahului Tuhan. Karena dia itu mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ya, jadi maksudnya gini loh Don. Ya, cobalah ini kita rekonstruksi. Kita buat reka adegan. Nah, sehingga kamu bisa membuat satu kriteria-kriteria. Apakah yang di dalam Quran ini, apa conversation yang sungguh-sungguh terjadi? Apakah yang di dalam... Halo, suaranya terdengar? Terdengar, terdengar. Ya, benar. Apakah yang di dalam Quran ini yang ini, yang terdengar? Begitu dari saya. Ya. Halo? Ya, silakan Kang Don. Oke. Jadi di Ali Imran 39, Fana Tadhu, maka... Fana Tadhu, maka memanggilnya... Fana Tadhu Malaikatku. Malaikat. Malaikat. Wahua O Imun. Dan dia sedang berdiri... Yusalli, dia sholat, fi, di, al-mihrab. Di mihrab. An-Allah. Sesungguhnya Allah, yubat siruka, menyampaikan kabar gembira kepadamu. Bi-yahya. Bi-yahya. Dengan yahya. Musaddiqah. Musaddiqah, membenarkan, di kalimati, dengan kalimat, di kalimatin minallah, dengan kalimat dari Allah. Wasayyidan, dan menjadi ketua, wahasura, dan menahan diri, wanabiyya, dan seorang nabi, min, dari, minas salihin. Dari, orang-orang yang soleh. Jadi... Dengan Yahya? Iya. Iya. Iya, oke. Bagaimana itu dipanggilnya, Yusalli, Yusalli? Lalu, Malaikat, memanggilkan... Eh, kalau saya sudah confirm, Bang, dari awal, karena Al-Quran itu... Oke, gini, gini, jepatannya. Apakah Yahya di situ kenal Yahya? Jakaria di situ kenal Yahya, enggak? Nah, ini balik lagi. Nanti saya terangkan, ya. Begitu. Ini sangat confirm ketika Malaikat datang kepada Zahari, ya. Yahya belum ada, loh. Yahya belum ada, belum lahir. Dari mana Zakaria kenal Yahya? Yahya itu siapa? Yahya di jatahkan, saya... Kan dikatakan begini. Enggak, loh. Enggak diterangkan, loh. Dikatakan begini. Saya gembirakan kamu dengan Yahya. Ya, kan? Kata-katanya kan begitu. Pertanyaannya, Zakaria di sini. Pada saat itu dia tahu, gak? Nanti saya terangkan, Bang. Ya, itu orang. Santai aja. Sudah ada di dunia, apa atau belum? Saya terangkan aja. Sudah, kan? Silahkan. Jadi, Malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di Mikor. Allah menyampaikan kabar gembira. Apa yang disampaikan oleh Malaikat? Kabar gembira dari siapa? Dari Allah. Kan begitu. Kepadamu, kepada siapa? Zakaria. Dengan Yahya. Dengan kelahiran putranya. Yahya. Yang membenarkan kalimat dari Allah. Berarti sebagai istilahnya seorang nabi. Menjadi anutan dan menahan diri. Jadi, seorang Yahya itu dikenal sebagai panutan. Seorang yang bersabar menahan diri dari hawa nafsu. Dan dia akan menjadi seorang nabi di antara orang-orang soleh. Apakah Zakaria kenal Yahya itu? Ini kalimat yang sangat confirm ketika saya menyatakan. Oke, dari mana Zakaria tahu kalau Yahya itu anaknya? Nah, ini sebetulnya indikasi Bang Edis. Bang Edis. Itu mirip sekali dengan sifat-sifat perilaku-teraku bangsa Bani Yahudi. Di masa Musa Bang. Mereka selalu bertanya. Berselisih tentang apa yang diterangkan. Betul, Bang. Tepat kepada mereka. Sepertinya. Ini saya kasih contoh ya. Dalam kurang surat Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembeli seekor sapi betina. Mereka berkata. Apakah kamu tidak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab. Aku berlindung kepada Allah. Agar tidak menjadi salah satu dari orang-orang yang jahil. Lalu bertanya lagi. Mereka menjawab. Mohonkanlah kepada kaumnya. Agar kami menerangkan kepada kami. Nah, ini. Menurutkan keterangan seterang-terangnya sejauh-jauhnya. Sapi betina. Apakah itu? Musa menjawab. Sebentar, saya menerangkan ya. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua. Dan tidak mudah pertengahan di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan padamu. Tetapi bertanya lagi. Orang-orang Yahudi itu. Bahan Israel itu. Mereka berkata. Mohonkanlah kepada Tuhanmu. Agar kami. Untuk kami. Agar dia menerangkan kepada kami. Apa warnanya. Musa menjawab. Sesungguhnya Allah berfirman. Bahwa. Sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Yang kuning tua warnanya lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Tidak selesai sampai situ. Mohonkanlah kepada Tuhanmu. Agar kami. Untuk kami. Agar dia menerangkan kepada kami. Bagaimana hakikat sapi betina itu. Mirip bang. Jadi istilahnya pertanyaan-pertanyaan model. Ada bedanya, Bang. Sudah diterangkan dalam Al-Quran. Dan itu menjadi hikmah bagi kita. Ganti, Bang. Tentang. Tentang. Kita itu. Ini, Bang. Bedanya gini, Bang. Sangat fix dan clear. Masalahnya. Masalahnya. Dite oleh Wahyu Allah. Dia mendite oleh Wahyu Allah. Kisah Zakaria yang di Quran ini. Masalahnya. Masalahnya. Injil yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Yang tujuh atau sebelumnya itu sudah menjelaskan juga, Bang. Masalahnya di sini. Menjelaskan hikmah. Apa yang lebih penting dari keteraan bawah? Di dalam injilkan itu sudah diceritakan. Apa yang mendapatkan anak yang akan bernama Yahya. Dan dia akan menjadi seorang Nabi. Yang soleh. Dan menjadi panutan. Apa yang lebih penting dari kisahnya seperti itu? Dan itu adalah hikmah. Datang Quran yang 700 tahun kemudian. Datang menceritakan kisah yang mirip. Nah permasalahannya. Al-Quran menceritakan sesuatu. Gini Bang pertanyaannya. Apakah Zakaria dalam Quran itu pernah dengar kisah Zakaria yang dalam Injil, Bang? Halo Bang. Sudah. Apakah Zakaria yang dalam Quran pernah dengar kisah Zakaria yang dalam Injil? Sudah saya katakan. Sudah ya. Sudah saya katakan. Al-Quran itu sangat confirm dari surat Al-Fatihah sampai Anas itu ada wahyu Allah. Dan lima kriteria ini tidak ada menyatakan bahwa Al-Quran sesungguhnya akan menerangkan sejelas-jelasnya biografi siapakah Yahya, siapakah Zakaria, begitu. Dan bagaimana itu pensisilahannya seperti apa? Tidak. Kita akan mendapatkan satu hikmah tentang pelajaran orang-orang Nabi-Nabi dan umat-umat sebelumnya itu untuk kita. Kita ambil pelajaran hikmahnya. Oh ada zaman dulu itu, ada orang yang bertanya-tanya, bertele-tele seperti itu. Nah ini cirinya mirip sama Bang Edis gitu. Bagaimana mungkin Bang Zakaria yang di Quran ini kenal Yahya, sementara Yahya itu belum ada loh Bang, belum lahir. Ya kan itu diterangkannya oleh malaikat. Oke. Dan itu ada wahyu Allah, bagaimana bisa? Oke, dari mana dia tahu kalau itu anak dia? Sekarang dicari saja, apakah Zakaria, apakah Zakaria itu berbantah-bantahan? Tidak juga dalam Al-Quran, dalam Bebel pun dikit ya. Bang, Bang Don, Abangku, Don yang sangat saya sehormati, ini Bang ya. Zakaria itu kan mendengar bahwa dia akan digembirakan dengan Yahya. Ya kan? Halo? Iya, iya, iya. Digembirakan dengan Yahya. Pertanyaannya, ya pada saat dia ngomong gitu, Yahya itu udah ada belum di bawah kolong langit? Kan baru kabar Bang. Iya, oke pertanyaannya. Nah justru itu, dari mana Zakaria tahu kalau Yahya itu anak dia? Padahal nggak dia omong bahwa dia itu akan melahirkan loh, akan mengandung punya anak Yahya yang nggak ada. Coba tunjukin sama saya Bang, di mana ada kalimat bahwa kau akan punya anak bernama Yahya di mana? Ya ini kan Abang, saya kira benar. Al-Quran begitu loh. Kan saya sudah sangat jelas dan confirm. Saya menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan Yahya yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah, panutan berkemampuan menahan diri dan seorang Nabi di antara orang-orang soleh. Pertanyaannya, dari mana Zakaria tahu bahwa Yahya yang diomongin di cerita ini tadi itu anak dia? Dari mana dia tahu? Padahal nggak pernah diomong sama dia bahwa itu anak dia. Coba Bang, tunjukkan kalimat bahwa malaikat ngomong kalau Yahya itu anak dia. Tunjukkan di mana? Begini Bang, kan kalau saya cari pun dan saya coba jawab pertanyaan Abang sejelas-jelasnya, begitu loh. Itu kan tidak membantu sedikitpun ketika saya tetap mengimbangi Al-Quran, itu selesai. Tetapi, saya sudah menjelaskan sejak awal Al-Quran itu petunjuk hudalina, begitu loh. Untuk seluruh manusia justru. Dan petunjuk untuk sesuatu hal-hal yang doib. Ini ada cerita, diceritakan oleh Ali Imran 39, bahwa Zakaria itu akan mendapatkan seorang anak melalui kabar gembira yang disampaikan oleh seorang malaikat. Dan itu adalah wahyu Allah. Itu clear gitu loh. Gimana? Gimana? Ngedi, suaranya kecil. Tunjukkan, tunjukkan kepada saya, bahwa Zakaria di situ disebutkan akan punya anak bernama Yahya. Di mana? Ya ini, di Ali Imran 39. Saya bacakan ya Bang, saya bacakan Bang, saya bacakan. Kemudian malah. Tadi saya juga bacakan. Saya sudah bacakan Bang. Oke, gimana? Kalimat mana Bang? Bahwa dia punya anak. An-Allah yubah siruka biyahya. Menggembirakan. Kesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu, yubah siruka. Oke, menggembirakan itu apa pencang? Iya, ya. Bang, menggembirakan itu banyak loh Bang. Menggembirakan itu banyak. Coba Bang, kalau saya bilang gini, Don, akan saya gembirakan kamu, apa artinya Abang akan punya anak? Kalau saya bilang gini, Don, saya akan gembirakan kamu, apakah artinya itu akan punya anak? Yaudah, saya terangkan nih Bang ya. Saya terangkan nih. Saya aja Bang, saya bisa bersuner. Baru itu artinya mengembirakan. Bisa aja Bang, saya kasih duit. Itu bisa mengembirakan. Bisa aja Bang, saya misalnya, saya bantuin kerja. Bisa itu mengembirakan. Dari mana kalau mengembirakan itu? Bang, Bang, kalau Abang... Yaudah, dibaca aja Ali Imron 39, eh 38 sebelumnya. Gitu loh. Bang ya, saya baca nih ya. Kalau Bang, Don, betul-betul mualap, menangis hati saya baca. Jadi, saya sampai berepetan baca Al-Quran juga nih. Jadi, di ayat Ali Imron 38 sudah jelas ada keterangan ketika Jakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Sudah jelas yang dipinta Zakaria itu siapa? Keturunan. Keturunan siapa? Keturunan yang baik dari siapa? Dari Allah. Begitu loh. Yang berasal, yang diberikan oleh Allah. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Zakaria telah berpersangka baik. Dia akan didengarkan doanya oleh Allah. Nah, itu di ayat Ali Imron 38. Dan Ali Imron 39-nya, inilah jawabannya. Sobat gitu loh. Jadi, kalau ingin untuk oleh ini, Apanya nih? Harus clear apanya nih? Ingin harus ada kelahiran atau seperti apa? Ini sudah jelas begitu loh. Dua ayat pun sudah bisa saling menjawab. Ali Imron 38 menjawab, menjawab Ali Imron 39. Begitu. Oke, gantian saya ya. Coba dibaca ayat Ali Imron 38. Kita kan diskusi santai ya. Oke, betul bang. Santai kalau tidak. Coba dibaca ayat Ali Imron 38 ya. Coba. Tentian saya dulu. Ini bang ya, saya bilang dari hati saya yang paling dalam. Kalau memang Bang Don seorang Kristen, kemudian menjadi muhalaf, menjadi Islam, saya miris ya bang ya. Menangis hati ini. Kenapa? Karena, gini bang ya. Saya jadi paham kenapa Abang muhalaf. Saya jadi paham. Oh ternyata ini tuh penyebab orang muhalaf itu karena kalau pikirnya tahu bahwa Zakaria ini di dalam Al-Quran itu sudah berusia tua. Ya, dikatakan dia usia sudah berlanjut, bahkan sudah beruban. Saya mau tanya sama Abang secara logis, Bang. Apakah Zakaria baru pertama kali meminta anak ini? Atau memang sudah dari sejak zaman pernikahan dahulunya? Karena gini bang, orang kalau nikah, kalau 5 tahun nggak punya anak, saya rasa sudah mulai dari situ dia sudah berdoa terus punya anak. Tapi ini sudah sampai beruban, Bang. Berarti, oke saya tanya sama Abang. Abang setuju nggak bahwa Zakaria mendoa minta anak ini sudah sejak dulu? Bukan pada saat ini saja? Saya tanya dulu. Setuju. Baik, baik. Sampai di situ. Kalau Abang baca di dalam Ali Imron, di dalam Mariam, ada juga kisah yang sama dengan ini. Dikatakan di situ bahwa Zakaria berkata begini, Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Itu di dalam, saya bacakan saja ayatnya ya. Itu di dalam surat Mariam. Itu sama saja, Bang. Membahas bagian yang sama. Mariam berapa? Mariam 7. Ayat 7. Mariam ayat 6. Mariam. Saya bacakan ya. Mariam ayat 4. Ya Tuhan. Ya Tuhan ku, sungguh tulangku lemah, dan kepalaku telah dipenuhi uban. Perhatikan kata-kata ini. Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Perhatikan kata-kata ini. Belum pernah kecewa. Tahu gak, Bang, maknanya belum pernah kecewa? Ya bersabar. Kenapa? Ya, belum pernah kecewa itu, Bang. Artinya. Berdoa pun dalam doa lah. Ya, bukan, Bang. Belum pernah kecewa itu doanya selalu hijabah, Bang. Doanya itu selalu dijawab. Itu arti belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ya, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Dan sungguh, aku khawatir terhadap terabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anubrahilah aku seorang anak di sisimu. Yang akan mewarisi aku dan akan mewarisi keluarga Yaakub, dan seterusnya. Perhatikan di sini, ya. Allah berfirman, kola, ya. Ya, Yaakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu. Ya, seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Perhatikan perbedaan ini dengan Ali Imran tadi. Di sini dikatakan, ismuhu Yahya, bukan bi-Yahya. Ya, jadi kata-katanya gini. Kami menggembirakan kamu, ya, dengan seorang bi-gulam, dengan seorang anak laki-laki, ismuhu Yahya. Namanya Yahya. Ismuhu Yahya. Ya, bandingkan itu dengan Ali Imran tadi. Di situ bukan Yahya, tapi bi-Yahya. Ya, Abang cocok-cocokkan saja nanti itu, ya. Kemudian Jakaria berkata, perhatikan ini. Ya Tuhanku, bagaimana aku punya anak? Perhatikan di sini. Sebelumnya, Jakaria itu ngomong. Saya belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Dia minta anak. Tapi setelah doanya dijawab, dia malah ngomong begini. Bagaimana mungkin saya punya anak? Ya, coba, Abang. Apakah Iman Jakaria yang tadinya belum beberapa, belum kering mungkin bibirnya mengatakan bahwa dia belum pernah kecewa berdoa kepada Tuhannya? Tapi setelah doanya dijawab, dia malah ngomong gini. Bagaimana mungkin aku punya anak? Saya mau tanya sama Abang. Ya. Mengapa Jakaria yang tadinya dia ngomong belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Tuhannya, tapi ketika doanya dijawab, dia malah ngomong, bagaimana mungkin aku punya anak? Kita kembali lagi ke sini, Bang. Ya, kita kembali lagi ke sini. Perhatikan kata-kata ini, ya. Di dalam, apa namanya? Ali Imron, Ali Imron ayat yang ke, berapa tadi, Bang? Ali Imron berapa tadi? Ali Imron, aduh, keurusan saya mau. Oke, ya, Ali Imron 39, ya. Perhatikan di sini. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika ia berdiri di dalam mikrob, ya, ketika sholat di mikrob. Perhatikan ini. Allah menyampaikan kabar gembira kepada... Coba, Bang. Abang perhatikan, loh, kalimat ini, Bang. Apakah kalimat ini... Apa, 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 Bang Tuhan lebih percaya percakapan yang ada di Quran ini ketimbang... Yang di dalam Injil yang mengatakan begini. Perhatikan kata-kata dalam Injil. Jangan takut, wahai Jakaria. Doamu telah dikabulkan dan sesungguhnya Elisabeth, istrimu, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Yohanes. Bandingkan itu dengan ini, Bang. Wahai Jakaria, saya gembirakan kamu dengan Yahya yang akan membenarkan ini. Coba, Bang. Kira-kira, Bang, berpikir secara logis, lah. Mana, Bang, dialognya? Tidak, Bang. Oke. Kalau saya sudah confirm, Bang, Bang, Indonesia, bahwa Al-Quran itu... Balik lagi, ya. Kenapa Al-Quran itu adalah satu hikmah? Dan di dalam keterangannya pun itu sebagai petunjuk. Petunjuk untuk kita itu punya ibron apa begitu. Ketika kita membaca satu keterangan dalam kitab suci. Nah, Al-Ibron 38, dijawab oleh Al-Ibron 39, itu sudah cukup. Ketika ada keterangan Zakaria, di Zakaria, akan mendapatkan seorang anak yang bernama Yahya, dan dia akan menjadi seorang nabi yang soleh lagi. Apakah itu tidak menjadi kabar gembira begitu? Nah, ketika ada keterangan yang lainnya, bagaimana aku akan mendapatkan seorang anak? Ya, itu secara manusiawi. Ketika Sarah pun akan mendapatkan anak... Bukan, Bang. Yang saya tanyakan, bukan. Yang saya tanyakan, yang saya tanyakan, begini, Bang. Logika sebuah percakapan itu, loh yang saya tanyakan sama Bang. Logika sebuah percakapan. Apakah percakapan yang terjadi itu, yang di dalam Quran atau yang dalam Injil? Quran, Quran kalau jelas. Coba saya perbandingkan dengan begini, ya. Ketika saya dulu mengimani Kristenan, bahwa Yesus itu mujijatnya menghidupkan orang mati, dan apa yang saya dapatkan dalam keterangan Bebal sendiri, begitu. Dia berdoa. Dia berdoa. Ya kan? Di apa? Di mana ya? Di mana sebelas? Bang Don. Bang Edis. Berkata, Bapak... Bang Don, maaf saya potong, Bang Don. Ya. Bang Don. Ya, ya, gimana? Maaf, saya potong. Ini, Bang Edis, tolong kembali ke tema ya, Bang Edis. Jangan lupa, Bang Edis. Jadi ini, saya imbangi. Ya, ini kita kembali ke perjanjian baru. Ini bagian saya, ya. Oke, ini dalam perjanjian baru saya bacakan, Bang. Ini kita bahas PB, kan? Bahas PB, kan? Ya, sebentar ya. Saya baca isi PB, nih. Ini saya baca isi PB, nih. Dalam Lukas. Ya, di dalam Lukas. Pasal yang pertama. Ayat yang ke... Ayat yang kelima. Halo? Bentar. Kedengeran, Bang? Ini kan bagian saya. Saya kan akan menjawab. Akan menjawab, ya. Oke, sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Oke, sebelum Bang menjawab, saya bacakan dulu. Saya bacakan dulu, ya. Menit, ya. Perhatikan ini. Oke. Maka tampaklah, ya. Lukas 1, pasal 1, ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria, seorang malaikat Tuhan, berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, dan bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur, tidak akan minuman keras, dan dia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang Bang, itu kan percakapan yang ada di dalam Injil. Nah, di dalam Quran, percakapannya bukan, Zakaria, doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth, istrimu, akan mengandung dan mengelahirkan anak laki-laki bagimu. Enggak gitu, percakapan dalam Quran enggak gitu. Jadi, konklusinya apa Bang? Konklusinya itu aneh. Oh, oke. Konklusinya, saya enggak berani bilang Quran eneh. Nanti besok saya ditangkap polisi. Begini, saya bilang gini. Apakah Zakaria yang di dalam Al-Quran pernah mendengar kisah Zakaria yang dalam Injil, Bang? Kenapa? Karena Zakaria yang dalam Quran ini, dia seolah-olah dia tahu bahwa Yahya itu anak dia, anaknya. Padahal kalau kita baca di dalam Al-Ibron 39, enggak ada Bang di sini dikatakan bahwa Zakaria itu anaknya dia. Dikatakan begini, saya gembirakan kamu dengan Yahya. Nah, pertanyaannya dari mana Zakaria yang di Quran ini tahu kalau Yahya itu anak dia. Padahal Yahya itu belum lahir, dan seharusnya Bang, seharusnya Yahya. Karena kan Yahya belum ada, belum lahir. Dari mana dia tahu kalau Yahya ini yang diomongin ini adalah anak dia. Padahal enggak diomongin. Kesimpulannya aneh aja begitu kan. Nangkep enggak sih? Apakah percakapan yang masuk akal? Oh, percakapannya enggak masuk akal berarti. Bertanya, saya enggak berani, saya bertanya. Apakah ini percakapan yang logis? Saya akan jawab pakai ayat aja ya, di surat Yunus ayat 37. Sudah jelas begitu. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum. Nah, yang telah ditetapkannya. Tidak ada geraguan di dalamnya. Apa yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Nah, itu jawabannya. Artinya, apa yang diterangkan oleh Al-Quran balik lagi. Itu hukum-hukum tentang sejarah-sejarah umat-umat sebelumnya. Dan hikmahnya seperti apa. Petunjuknya bagaimana ketika kita mengimaninya. Sudah clear. Nah, saya akan mengimbangi tema saja. Karena ini temanya adalah perjanjian baru. Apakah itu firman Tuhan? Kontentifikasinya akan seperti itu. Nah, Abang dan Tia nih. Saya akan membacakan doa ketika Yesus membangkitkan Lazarus di Yohanes 11 ayat. Berapa ya? Ayat 20. Ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata. Bapak, aku mengucap syukur kepada kau telah mendengarkan aku. Ayat 42-nya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Nanti di ayat selanjutnya, Lazarus, marilah keluar dan bangkitlah Lazarus. Begitu. Nah, saya ketika membaca ayat ini dan memperbandingkan dengan kejadian ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sehingga mengeluarkan bintik-bintik keringat yang darah. Dan dia berdoa untuk terhindar dari cawan percobaan dari tetua-tetua Yahudi. Dari pengajaran mereka yang akan menyalibkannya. Ini kondisinya sama-sama berdoa. Ketika Yesus ingin membangkitkan Lazarus, dijawab. Kenapa Yesus ketika ingin terhindar dari cawan percobaan, tidak terbebas dari persekusi si tetua-tetua Yahudi ini. Apa alasannya Yesus tidak dijawab? Karena di sini sudah ada keterangannya di Diyohan 11. Gitu loh. Ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Aku tetapi selalu mendengarkan aku. Artinya doa-doa Yesus itu didengar bang. Begitu. Nah, ini abang silahkan perangkan. Abang kan ini temanya PB adalah wahyu firman Tuhan nih. Bagaimana ini? Kok kenapa dalam keterangan bebal justru Yesus yang disalibkan tidak didengar doanya? Seperti apa ini? Masa iya ketika Lazarus dibangkitkan, didengar doanya? Ketika Yesus meminta pertolongan untuk dirinya sendiri agar diterhindar dari cawan percobaan, malah-malah tidak didengar. Begitu. Nah, silahkan diterangkan nih bang. Baik. Kalau jawaban pertama sudah jelas ya, bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Begitu loh. Dan sebagai penyempurna hikmah, penyempurna segala apa yang diterangkan dalam kitab-kitab sebelumnya itu udah clear ya. Oke, oke. Saya disini menarik itu bang. Apa yang dimaksud membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Karena... Kalau jawabnya sesuai dengan tema ya. Iya, iya. Kenapa Yesus tidak dijawab doanya? Jadi gini bang, jadi saya ini di samping saya ini ada orang ya kan, di samping saya ini bilang, coba tanyain yang dimaksud kitab-kitab sebelumnya itu apa? Ditipan pesan ini orang di samping saya bilang. Yang abang maksud kitab-kitab sebelumnya itu apa bang? Udah jelas Torah, Jabur, Injil. Gimana? Dimana? Kalau Injil, abang mengatakan Injil, terus kenapa abang menolak, mengatakan bahwa perjanjian baru itu bukan ini? Kan Al-Quran sendiri mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Walaupun kitab-kitab sebelumnya ya dimana membenarkan Al-Quran kan menjadi pertanyaan. Apakah kitab-kitab sebelumnya membenarkan Al-Quran? Coba, mana bang kitab sebelumnya membenarkan Al-Quran? Iya kan? Karena biar nggak bingung bang. Coba bang, kitab sebelumnya itu perjanjian baru bukan? Bukan, bukan. Oke, mana kitabnya, kitab sebelumnya? Kitab sebelumnya kan indikasinya bahwa... Iya bang, dimana bang? Kalau bukan perjanjian, oke kalau bukan Bible terus mana bang? Kitab mana? Kitab mana begitu ya? Karena abang bilang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Iya kan? Oke, itu apakah itu hayalan, hampa, atau ada? Oh tidak, udah jelas. Ada, ada ya bang, bukan hayalannya. Oke, bukan hayalan, bukan hampa. Oke, kalau ada mana bang barangnya? Iya, oh barangnya. Nah, ini saya baca di Al-Imron 113. Tentang siapakah ahli kitab yang membenarkan kitab-kitab. Bukan bang, dikatakan gini, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tadi abang saya tanya, apakah frase kitab-kitab sebelumnya ini hayalan, hampa, ketiadaan, atau fakta? Abang bilang ada fakta. Nah, kalau ada, apakah bukan PB, bukan Bible? Abang bilang bukan. Terus apa bang, kitab apa? Mana wujudnya, kalau memang itu bukan hampa? Oh, wujud. Tentang wujud. Oh, kalau tentang wujud sih, udah clear. Sekarang, kalau Islam membenarkan kitab perjanjian, apa, PB, PL, Bible yang diimani kekristenan, seratus persen itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah, cuma na'udubillah. Begitu. Iya, kalau itu. Oke, kalau itu yang dibenarkan itu, kita menambah. Ada sebagian wahyu-wahyu Allah di sana, kebenaran di sana, kita mengimaninya. Tetapi, jika ada satu penyelewengan, kesejarahan. Nah, berarti bukan itu yang dimaksud, bang. Berarti yang dimaksud, oke, yang dimaksud membenarkan kitab-kitab, berarti bukan itu. Nah, terus mana, bang, kitab-kitab? Silahkan bertanya kepada yang sudah mengubah-ubah, menghilangkan, menambahkan, menyisipkan, dan dalam kesejarahan itu sudah jelas. Oke, dihilangkannya sebelum Muhammad lahir atau sesudah Muhammad lahir? Di rubah-rubah itu sebelum Muhammad lahir atau sesudah Muhammad lahir? Oh, sebelum. Oke, kalau sebelum, bagaimana mungkin dikatakan dalam Quran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Padahal kan sebelum Muhammad lahir, kalau sebelum Muhammad lahir sudah dirubah-rubah, bagaimana mungkin kita yang sudah dirubah-rubah itu membenarkan Quran, bang? Ya, begini, saya jawab ya. Ketika Al-Quran ada pernyataan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah ditukar, gantikan oleh tangan-tangan yang zolim, begitu. Nah, itu telah rusak dan mereka menyatakannya inilah dari Allah, begitu. Ya, oke. Kita cari ya. Apakah kitab yang rusak itu, bang? Apakah kitab yang rusak itu yang membenarkan Quran? Sekarang begini. Bukan, bang. Pernanya simpel, bang. Apakah kitab yang abang maksud ini apa? Biar jelas diskusi kita. Apakah PB atau bukan, gitu loh. Kan ditanya, bang. Saya jelaskan, saya jelaskan, saya jelaskan. Ketika ada keterangan dalam Al-Quran, bahwa kitab sebelumnya itu sudah dirubah-rubah, dan apakah benar? Kan kita uji, nih. Oke, gitu loh. Nah, ini kitab suci, nih ya. Bahkan perjanjian lamapun, terutama dalam kitab Taurat, itu seribu tahun kemudian, sebab kematian Nabi Musa, itu baru disusun kembali. Kita menjil yang ada imani sekali, selisinya satu apa dengan Kedua Yesus. Kita previsi yang berulang kali, yang sesuai pertemangan zaman, terjemahnya Al-Kitab seperti apa? Dalam bahasa Inggris itu dilakukan oleh si Tyndale, tahun 1525, terjemahan keduanya oleh Popperdale, tahun 1535, terjemahan ketidaknya. Bahkan versi King James pun, kepertanyakan kesalahan geografis, penyelenggan kesejarahan, kesalahan-kesalahan fakta. Ini versi King James lho. Bang Don, tahan diri dulu. Dia menunjukkan pasal jana memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam akutat yang dikuburkan oleh para biskup katolik. Bang, kita fokus dulu. Itu terjemahan. Bang, yang abang bilang itu semua terjemahan. Jangan bahas terjemahan, bang. Kita bahas teks aslinya. Abang bilang bahwa Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apakah kitab-kitab sebelumnya itu PB? Abang bilang bukan. Bukan, bukan. Terus mana bang kitab-kitab sebelumnya itu? Apakah itu angan-angan belakang? Atau memang fakta? Kalau fakta, barangnya mana bang kitab-kitab sebelumnya? Bahkan Al-Quran. Al-Quran itu kan salah satu nama dari kitab suci. Karena kitab-kitab sebelumnya lho, bang. Bang, perhatikan kesebelumnya, bang. Kabar baik itu Al-Quran, bang. Nah, ini Bang Edi. Nah, ini. Abang nggak paham. Kitab-kitab sebelumnya itu yang dimaksud itu kitab sebelum Quran, bang. Bukan Quran. Sekarang saya tanya, nama selain Al-Quran yang Anda pahami ketika Anda mengklaim Anda paham Al-Quran itu apa saja? Boleh. Boleh di-list. Nanti banyak-banyak, bang. Quran itu sendiri menurut ulama. Ulama sendiri berdebat lho, bang, tentang arti Quran itu. Ada banyak pendapat lho. Bang Edis. Sesuai ayat aja, sesuai ayat. Nggak, tolong dijawab dulu. Al-Quran. Tanyaannya Kang Don dijawab dulu. Jadi jangan melebar. Iya, ini. Iya, saya tuh ngikutin Anda lho. Karena. Jangan menyimpang dari Tuhan. Gitu lho. Pertanyaan Kang Don. Iya, ini saya balik lagi ya pertanyaannya ya. Kalau itu saya udah jawab. Ketika Yesus itu berdoa di Taman Getsemani, apa alasannya Yesus tidak terbebas dari percobaan cawan percobaan. Sementara ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia didengar doanya. Itu bagaimana itu, Bang? Bagaimana itu? Boleh dijelaskan nggak? Wah, saya di mute terus ini sama moderator ini. Oke lah, nggak apa-apa saya jawab ya. Saya jawab lah ya. Jadi gini. Baca doa Yesus itu sampai selesai. Yesus menutup doanya dengan begini. Tetapi, bukanlah kehendakku yang terjadi. Tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Makanya, yang terjadi itu kehendak Bapak. Kehendak Bapak itu apa? Ya. Bahwa Yesus sampai titik terakhir. Ya. Taat sampai mati. Nah, justru ketika mati, kemudian bangkit. Makanya Yesus mengatakan, biji gandum itu, kalau tetap tidak mati, dia akan tetap satu. Tetapi kalau dia mati, dia akan menjadi banyak. Kira-kira semacam itu ininya. Jadi gini, Bang, ya. Abang, kalau baca Bible, mohonlah jangan separuh-separuh. Saya itu sebenarnya gini, Bang. Dari hati saya yang paling dalam, saya itu sedih sama Abang itu. Jadi muhalap. Kalau memang mantap Kristen sebelumnya. Ya dijawab aja. Saya belum menemukan alasan mendasar kenapa Bang Don itu muhalap. Alasannya itu apa? Mungkin itu kita bisa diskusikan. Bang Edis, Bang Edis. Bang Edis, kalau nggak sesuai tema... Itu mah bisa sesi lain. Sampai. Tema saya mute ya. Bang Edis, kalau nggak sesuai tema, nanti saya mute lagi. Oh, sudah saya jawab. Sudah saya jawab. Silahkan, Pak. Sudah saya jawab. Oke, kembali ke topik. Berarti, ya. Berarti konkursinya, kesimpulannya, Yesus tidak dijawab doanya ketika di Taman Gertsmani. Bukan sudah dijawab, kan sudah dikatakan. Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu. Kehendak Yesus sampai berdoa, dekat ketakutan, menginjil, sampai menguaskan titik darah itu. Itu indikasinya Yesus ingin disalib. Apa ingin terbebas dari cawan percobaan? Kita pakai logika yang paling sependek aja sebetulnya, Bang. Yesus ingin kehendak Bapak yang terjadi? Kalau ingin mah, berarti nggak usah kabur ke Taman Gertsmani, menyerahkan diri aja. Tentu-tentu ayam di Bangtan, itu analogi yang paling seberhana. Abang tahu nggak lokasi Taman Gertsmani itu di luar kota Yerusalem? Dan itu sangat dekat dengan Bukit Jaitun. Itu lereng kaki Bukit Jaitun. Indikasinya setiap orang yang ingin melarikan diri, dia keluar kota dan melarikan diri ke hutan. Separatis pemberontak. Ini aja, Bang Don. Kalau menyerahkan diri ke tengah kota atau ke pengadilan Pilatus seperti itu. Kan ini analogi paling pendek, Bang. Makanya Bang Don nggak baca, tidak membaca cerita atau kisah itu secara utuh. Jadi kalau Abang baca di bagian Lazarus, membangkitkan Lazarus itu, itu ada perkataan begini. Saya bacakan saja ya. Saya bacakan, bentar saya bukakan. Sabar, sabar. Sabar. Sabar ya. Oke, sebetulnya tidak dijawab ini. Sebetulnya doa Yesus itu. Ini bisa jawab, ini bisa jawab. Sabar. Sabar. Ini di live chat. Di live chat banyak yang komen. Bang Edis katanya lari-lari dari tema. Tolong sesuai dengan tema ya. Oke, saya bacakan. Saya bacakan. Saya bacakan. Yang banyakan Bang Edis mulu. Oke, saya bacakan. Yohanes pasal 11, setelah. Saya bacakan. Yohanes pasal 11, setelah. Perhatikan ya. Nih. Murid-murid berkata kepada, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, oh ini saya bacakan dari awal saja ya. Saya bacakan ini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit. Ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat. Di tempat. Di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya. Perhatikan ini Bang. Marilah kita kembali lagi ke Judea. Perhatikan ini. Abang tadi bilang, Yesus kok kabur. Kata abang kan gitu. Perhatikan kata ini. Marilah kita kembali lagi ke Judea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah mau engkau kembali ke sana? Kalau Yesus memang mau lari, dia nggak kembali ke Judea. Dia pulang ke Galilea. Makanya kalau abang bilang, kok di Bukit Jai itu? Bukan. Kalau memang Yesus sejak awal, ingin melarikan diri dari cawan yang harus dia minum, dia lari. Ini bukan hal yang sulit untuk melarikan diri. Tapi kan Yesus mengatakan, aku harus minum cawan ini. Cawan penderitaan ini. Makanya ditutup kata itu, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakku. Saya sudah cukup jelas. Jangan muter-muter lagi di sini. Saya pertanyaannya, apakah Quran punya jawaban, Bang? Kalau Quran punya jawaban, nggak apa-apa, Bang. Masalahnya Quran nggak menyebut apa-apa tentang ini, loh. Pak Quran punya jawaban. Oke. Itu berarti, pembelaan Bang Edis ketika Yesus itu, sebetulnya tidak melarikan diri. Tetapi, cuma keluar kota, dan itu di Taman Gizmani, yang dekat lereng-lereng Bukit Jaitun. Bukan dekat, emang sudah menjadi kaki Bukit Jaitun itu. Nah, tapi Bang Edis lupa, ketika sebelum keberangkatan Yesus ke Taman Gizmani, apa korelasinya ketika Yesus menyuruh murid-muridnya, untuk menjual pundi-pundi, menjual jubah untuk membeli pedang. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Buat apa ini? Apa korelasinya ketika Yesus berdoa? Dia perlu membeli pedang. murid-muridnya. Iya. Yang jadi pertanyaan apa? Iya, ini apa korelasinya gitu. Ini kan sudah jelas bahwa Yesus itu, ingin mempersiapkan diri. Lihat akhir, makanya saya bilang, makanya baca. Iya, itu. Oke, waktu prajurit-prajurit datang, hendak menangkap dia, apa kata Yesus? Jikalau aku yang, jikalau aku yang kucari, akulah dia, katanya. Kalau memang Yesus mau lari, ngapain Bang gitu? Akulah yang kau cari, katanya. Sudah ku bilang sampai tiga kali gitu. Kalau abang baca narasi Injil Yohanes itu, sudah kukatakan kepadamu, akulah dia, katanya. Karena prajurit itu kan datang membawa obor dan pentungan, katanya. Dia bilang gini, kami mencari Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Kemudian mereka mundur dan jatuh. Kemudian sampai tiga kali itu ya, narasi, kalau nggak salah tiga kali itu. Baca ulang lagi ya. Begini, pada saat itu, Yesus mengatakan begini, tiap-tiap hari, engkau melihat aku mengajar di baik Allah. Tetapi engkau mendatangi aku dengan pedang dan pentung, seperti aku seorang penyamun. Padahal tiap-tiap hari aku mengajar di baik Allah. Baca Bang lengkap. Capek loh Bang saya gini Bang. Makanya saya bilang, saya itu pengen diskusi dengan orang yang suka abdulillah membaca Bible itu sampai selesai Bang. Biar enak diskusi saya. Bang bayangin Bang, anak saya ini Bang, anak saya ini masih SD, masih kecil, enggak pernah baca Quran Bang. Bayangin Abang debat sama dia tentang Quran. Capek loh Bang Bang. Capek pasti Bang. Capek sendiri. Sama seperti saya debat sama Abang. Gitu loh. Enggak, gini aja. Sebetulnya ini tuh menjawab, apa yang dianehkan. Bang Edis kan bertanya tadi ya tentang Ali Imran 339. Ini aneh ini. Dialogisnya itu kayaknya rancu. Bla bla bla. Begitu loh. Nah, ya kan saya perlu ada perbandingan. Oke lah. Saya terima sementara gitu. Harusnya Abang punya bandingan dengan Quran. Gini loh Bang. Bang, kalau Abang pengen tanya seperti itu, Abang punya jawabannya di Quran. Seperti itu. Lo harus dua arah dong. Anda kan mempertanyakan Al-Quran. Saya juga mempertanyakan perjadian baru. Waktu saya tadi membandingkan Jakaria, saya punya jawabannya enggak di Injil. Punya. Nah, Abang bilang gitu, di Jaitun apa-apa. Abang ada enggak? Enggak. Di Jaitun. Enggak ada Bang. Abang enggak bisa jawab itu. Abang mau bandingkan dengan Quran. Iya ini sebentar. Makanya, kan kita bukan mencobot ayat ya. Kita, apa, bolehlah mereka ulang. Mereka ulang. Ini apakah lebih aneh dari keterangan ketika ada seorang malaikat turun kepada Nabi Zakaria menyatakan bahwa dia akan mendapatkan seorang anak bernama Yahya dan dia akan menjadi seorang Nabi di antara orang-orang yang soleh. Udah soleh, jadi Nabi lagi gitu. Itu kan kabar baik. Tapi, iya kabar baik, tapi permasalahannya dari mana? Mahirannya di mana begitu? Dari mana Yahya? Dari mana Zakaria? Di situ tahu bahwa Yahya itu anak dia. Bisa aja loh Bang, Yahya itu anak orang Bang. Oke, sekarang saya kan bisa aja Yahya itu anak orang. Akan memperbandingkan apa korelasinya Yesus menyuruh muridnya menjual jubah dan membeli pedang. Begitu loh. Apa korelasinya? Baik, saya jawab Bang. Ya gini, begini saya jelaskan. Situasi pada saat itu genting. Yesus mengatakan, apakah selama ini aku kekurangan? Apakah selama ini aku mengutus engkau merasa kekurangan? Tidak. Maka sekarang barang siapa yang punya ini hendaklah mereka menukarkannya dengan pedang. Itu karena situasi pada saat itu genting. Tapi, tapi sekalipun begitu, kalau Abang ingat, waktu apa namanya si Malkus ya, hamba, hamba, ini hamba, dipotong kelingannya. Kelingannya apa kata Yesus? Sarungkan pedangmu itu. Barang siapa? Barang siapa yang hidup dengan pedang mata apa? Gimana itu tulisan? Saya kurang-kurang ini. Barang siapa yang bisa menghakimi, dia akan dihakimi begitu kan? Barang siapa yang siapa yang membunuh dengan pedang akan terguna oleh pedang. Kurang-kurang ini, kita baca lagi. Kalau saya gini, di situ, ya, walaupun dikatakan di situ menjual, membeli pedang, tapi, ketika pedang itu digunakan, ya, ada satu narasi di sini bahwa Yesus sangat-sangat menolak kekerasan itu. Ya, dikatakan di situ sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan bapakku kepadamu? Jadi, jadi, gak ada abang yang aneh. Masalahnya abang itu tidak mau membaca Bible itu dari A sampai Z. Sementara, saya sudah baca dari A sampai Z. Bahkan, sudah saya katakan berkali-kali di bawah kolong langit ini, saya belum pernah ketemu seorang Muslim pun yang lebih dalam mendalami Al-Quran daripada saya yang lebih rajin baca Bible itu. Silahkan. 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 Tapi itu kan klaim Anda. Begitu ya.